Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya Nur elektronik kali ini saya mau servis rice cooker magicom atau penanak nasi ya kata usernya problemnya mati total kita tes ya colokan ke listriknya Ayo kita tekan pelatuk untuk menghidupkannya indikatornya tidak hidup ya Ayo kita coba tekan sweet di dalam ininya dalam tempat penanak nasinya Ayo kita tekan pelatuknya tidak hidup juga ini indikatornya sebenarnya ngetesnya enggak harus menekan sweet di dalam penanak nasinya ya kita tekan pelatuknya juga kalau memang hidup mah kita tekan terus indikatornya pasti nyala kalau dilepas pelatuknya baru mati nah ini ini saya tes pakai multitester di skala home meter di X10 ya kita tekan pelatuknya nggak mau hidup juga nggak ada hambatan ya coba tekan sweetnya juga kita tekan sweet penanak nasinya sama juga nggak ada tanda 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 kehidupan Hai sekarang saya bongkar aja langsung ya untuk melihat kerusakannya Untuk tahap Untuk tahap Pengecekan pertama Tentunya kita cek kabel utamanya Kabel staker Ke terminal Di dalamnya Nah ini hidup Kita coba sebelah lagi Hidup juga Berarti kabel utamanya Tidak bermasalah Masih bagus Nah disini kita Yang dibungkus Biasanya setiap pemanas Mau rice cooker Mau elemen Mau setrikaan Pasti ada termopiusnya Biasanya yang saya temui Termopius yang putus Nah ini yang dibungkus Anti panas putih Selongsong anti panas putih Biasanya termopiusnya ini Nah jadi Kabel merah Dari terminal ini Yang langsung dari Colokan itu Melewati termopius Lalu dia terhubung Ke kaki elemen Sekarang kita buka Termopiusnya Kita tes dulu Tapi kita cek dulu ya Sebelum dibuka Termopius ini Atau seek ring suhu ini Terhubung di Kabel merah Utama Di terminalnya Kita cabut Aja dulu Nah ini Termopiusnya Dibungkus Selongsong Anti panas Dia nempel Ke bodi elemen ya Supaya kalau suhunya Melebihi Dia Proteksi putus Nah ini termopiusnya Diukur Enggak hidup ya Nah bentuknya Seperti ini Termopiusnya nih Sama seperti yang Di Setrikaan dia Buat pengaman suhu Kalau suhunya Terlalu panas Melebihi ukuran Termopius ini Termopiusnya putus Intinya ini Sikring pengaman ya Nah ini memang Mati nih Sudah mati Termopiusnya Kita coba Langsungkan ya Yang Kabel utama Merah itu Ke Kaki elemen Termopius Ini Untuk Memastikan ya Termopiusnya Yang bermasalah Dan Yang lainnya Kita pastikan Normal Kalau sudah kita Jumper normal Termopiusnya Harus Diganti Penting ya Termopius ini Buat Pengaman Kalau suhunya Terlalu panas Ini kita coba Langsungkan saja Tanpa Termopius Terlalu panas Termopiusnya Kita kunci lagi ya Supaya nanti Ngetesnya Enak Nah ini Kabel Di kaki elemennya Bautnya Kita buka Yang merah Baru kita Hubungkan Langsung Ke kaki Elemen Tadi Jadi ini Buat Ngetes aja ya Bahwa memang Nanti Normal Kita tinggal Ganti Termopiusnya Aja Terlalu panas nah seperti ini ya kabel merah tadi yang melewati termopius kita hubungkan langsung jadi tanpa termopius untuk mengetes kalau sudah hidup memang semuanya berfungsi gitu nanti kalau sudah normal ya wajib ganti termopius ya buat pengaman nah ini sudah ada hambatan nih tadi ada hambatan separoh nah ini ada hambatan separoh ini itu mode pengangat nasi ya tapi kalau kita tekan dia hambatannya besar berarti dia ke mode memasak nah ini sih kalau di test multitester normal nih ya oh iya pastikan juga kita tes bahwa nggak short ke body ya ke besinya pakai multitester aja di salah satu stacker kaki stackernya ini coba kita tes coba tes kita colokan ke listrik kita tekan kita tekan pelatuk di penanaknya seolah-olah lagi memasak nah ini indikatornya sudah nyala ya indikator memasak ini kita tekan seolah-olah ada brushnya ya nah ini udah udah hangat nih lumayan ya sudah normal sekian ya semoga tutorial perbaikan ini bermanfaat bagi kawan-kawan oke terima kasih sampai jumpa Terima kasih.